Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi adik-adik manusia semua Pada kesempatan saat ini saya akan menampaikan Konsep prestasi khususnya tentang PKM Karya Tulis Dimana PKM Karya Tulis ini ada 2 jenis Yaitu PKM AI, Artikel Ilmiah, dan PKM Grite, Gagasan Tertulis PKM ini sangat berbeda sekali dengan PKM 5 pedang PKM P, PKM K, PKM M, PKM T Ini sangat berbeda sekali dan akan sangat memungkinkan Dilakukan oleh semua mahasiswa di penulisan apapun Karena disini adalah kalian hanya menulis artikel Dimana artikel itu dasarnya ada dari hari yang sudah kalian lakukan Atau baru ide Nah ini saya akan menunjukkan kiat-kiat supaya lolos Dan mencari tema yang sesuai Degur dan sesuai untuk PKM AI atau PKM GT kalian Anda Sepertinya kita tahu bahwa IST April itu selalu loloskan PKM AI setiap tahun Nah ini menunjukkan bahwa kesempatan kita Untuk lolos PKM AI atau GT itu sangat besar Sangat memungkinkan sangat mudah untuk dilakukan oleh mahasiswa Nah ini adalah gambaran umumnya Apa itu PKM AI dan apa itu PKM GT Apakah anda pernah melakukan kegiatan penelitian Atau pengabdian sarang kelompok Jika anda pernah melakukan Anda ikutlah PKM AI Karena disini anda tinggal menuliskan Apa yang telah anda lakukan Dulu secara ilmiah Disusul ke bentuk suatu makalah Dan diajukan ke PKM AI Kemudian yang kedua adalah Apakah anda memiliki ide atau gagasan Untuk pembahan atau pengembangan Maka itulah PKM GT Nah ini saya contohkan gambar-gambar kegiatan Dari mahasiswa IST April yang sangat memungkinkan Untuk mengikuti PKM AI ini Disini ada kegiatan kuliah lopangan Kemudian ada kegiatan KKM Kemudian juga ada kegiatan magang Kuliah teropok Ada tugasnya Semuanya itu bisa disusun Menjadi suatu artikel ilmiah Atau gagasan kulis Misalnya anda telah makan kuliah lapangan Disitu mendapatkan data Kemudian dianalisis Ada kesimpulannya Ada hasil pembahasan, analisisnya Nah semua itu berangkai ke suatu Artikel ilmiah Betuknya itu seperti makalah jurnal Yang sudah biasa kalian dapatkan kuliah Atau PKM PKM bukan seperti pengabdian Nah jadi anda sudah melakukan pengabdian Ke masyarakat Apa saja yang anda lakukan saat itu Persisnya apa saja Kalian tulislah ke suatu artikel ilmiah Gitu Nah untuk PKM kritik Misalnya anda telah terjun ke masyarakat Atau industri Anda menemukan suatu masalah disitu Kemudian anda punya ide Saya guna ide Saya guna ide Membuat alat Supaya industri UKM itu semakin menginat Itu anda tulis Dan ini enaknya lagi adalah Anda tidak perlu melakukan Karena cukup ide anda Yang penting adalah logis dan realistis Dan suatu saat bisa dilakukan Ini adalah contohnya Yang lelos PKM AI dan GTI 2020 Yang atas itu Yang liat tidak menolos Yaitu pemodelan Geograffically weighted regression Pada barintah Di tahun 2017 Ini adalah hasil tugas kelompok Kuliah Mata kuliah ini Jualisan statistik Yang lelos Masa mungkin sekali Jualisan lain Semua jualisan itu Lolos PKM AI Karena tugas kelompok aja Bisa lolos Apalagi yang kuliah lapangan KKM Kemudian yang PKM GT Yang warna hijau Itu ada dari KMGT Namun Kalau maaf itu judul yang Dari kampus lain Namun lolos Di tahun ini yaitu Model Pariwisata Futuristik Marioboro Urbantex Kemudian Biophilia Priser Konsep rumah tanpa hijau Nah ini Ini contoh yang bagus Saya pasti bisa melakukan Disusaha teknik mesin Pasti sering tahu Alam yang bagus apa Tulislah di KMGT Tulisan elektro Punya alat penghidupan listrik Tulisan teknik ini Punya bahan Kuliner yang sehat Atau Teknologi apa yang bisa kita lakukan Untuk menjaga kesehatan Di saat covid ini Apalagi kita saat ini pandemi Kita normal Membutuhkan sesuatu yang baru Membutuhkan teknologi yang baru Untuk kita Tulislah itu KMGT Ini adalah gambaran utuhnya juga Bahwa PKM AI itu Anda menulis artikel ilmiah Hasil kegiatan Akademik mahasiswa Sesuai bidang Namun lintas bidang juga diadilkan Tiga orang Karena harus di kelompok Nah Kalau Anda lolos Anda dapat insentif tiga juta Berhasil kegiatan Sebarang Keempatannya Apa Anda memhasilkan artikel ilmiah Kemudian Untuk PKMBT ini enaknya dengan PKM AIGT anda tidak perlu membuat proposal yang isinya isinya itu perancangan biaya tidak perlu itu anda cukup menulis, anda dapat 3 juta beda dengan PKM AIGT, PKM KMP yang anda harus menyusun anggaran anggaran harus habis 12 juta setengah itu bagaimana tidak perlu disini ini sangat pentingnya sekali untuk kita lakukan kemudian ini saya tunjukkan dengan kiteria lomisulan bahwa PKM AIGT itu pesertanya adalah kelompok masif aktif dari K1 atau Diploma kemudian pengusaha berjumlah 3 orang, 1 ketua dan 2 akutan, ingat bahwa di proposal itu nama-nama tidak boleh disingkat harus disingkat kemudian beda kegiatan itu sesuai dengan ilmu ketua kelompok, ini lagi PKM AI kan tugas kuliah jelas tuh tugas kuliah jelas ketua kalau PKM AIGT mungkin aplikasinya di bidang lain namun ilmu dari ketua itu harus menanggung, harus ada di proposal kemudian mahasiswa dapat berasal dari berbagai program studi yang berbeda atau dari program studi yang sama dalam satu ketua tinggi nah ini, 3 orang itu ada yang bisa di janji ketua jumis A, angkutannya di jumis B dan C atau 3 orang itu semuanya jumisnya sama itu juga boleh, karena tugas kelompok berarti, kalau tugas kelompok otomatis itu satu jumis atau kalau KKN itu pasti angkutannya beda-beda kemudian yang minimal dari 2 angkatan yang berbeda nah ini mungkin yang bisa ada masalah misalnya tugas kelompok itu kuliah kan namanya kuliah itu pasti angkatannya sama nah ini ada salah satu baginya bahwa misalnya anda tugas kelompok itu kelompoknya 2 orang anda bisa mencari satu lagi yang mencari di angkatan lain, dimana dia adalah pendukung pada ketika anda melakukan tugas itu misalnya tugas anda survei nah adik angkatannya itu membantu pulkan, nah itu sah-sah saja ditulis kalau ada KKN memang ada KKN itu 2 orang namun ada adik angkatan kalian atau kakak angkatan kalian itu ikut membantu pada KKN itu jadi sah-sah saja nah itu karena terbukti dari beberapa PKMI yang ngelos hal itu bisa dilakukan nah kemudian ini saya bahas-bahas itu tentang PKMI tentang format format yang harus ditulis pada PKMI kalau PKDT nanti ada di matri selanjutnya nah ini adalah karakteristik PKMI enaknya disini PKMI adalah tidak ada usulan biaya yang kedua usulan adalah berupa artikel yang terima setiap bit kemudian gunakan penulisan artikel ilmiah yang telah selesai sempur penulisan artikel ilmiah ini adalah kegiatan yang sudah dilakukan oleh kelompok mahasiswa jadi bukan tangan-tangan lagi tapi sudah dilakukan dan anda tulis hasilnya di artikel ilmiah ini isi PKMI adalah bidang akademik dan penelitian inovatif berkait dengan kegiatan program kompetitif atau sejenisnya nah ini calonnya ada hasil praktik lapar, AKM, magar, penelitian bagi mahasiswa yang berbentuk pelompok studi atau riset itu di kasus pelompok dalam rangka tugas peliang atau peliang tertentu saya tekankan yang tidak diperkenankan adalah skripsi atau tugas akhir mengapa? karena skripsi tugas akhir itu kesempatan individu jadi tidak ada usul kejasa manting kemudian hasil praktikum mengapa? karena disini tidak ada usul kreativitas bagaimana ya nanti reviewer itu kok tahu ini hasil skripsi atau praktikum karena ketika anda mengusulkan proposal nanti anda harus menuliskan sumber PKMI ini dari mana kalau sampai anda menuliskan sumbernya dari skripsi atau praktikum nah itu pasti tidak akan lulus yang boleh adalah hasil praktik lapar, magar, KKN atau skripsi kelompok ada pertanyaan mungkin apakah hasil PKMP, PKMK itu bisa dituliskan di PKMI boleh, itu juga boleh bahwa hasil PKM itu kan pernah di kelompok mahasiswa nah untuk teman-teman yang kemarin ngelulus PKMP, PKMK, PKMM tulislah kembali hasilnya itu menjadi artikel ilmiah dan bisa diatukan bagaimana teman-teman adik-adik maswa semua bisa memahami ya apa itu PKMI dan PKM JT pasti anda sudah punya gambaran apa yang akan anda tulis untuk proposal ini oke ini lebih penting lagi yang harus anda perhatikan yaitu sistematika penulisan ini tidak boleh digabungkan ini sudah mudah-mudahan sudah aturan yaitu bahwa proposal itu harus ditulis dengan time sumberman ukuran 12 jarak spaksis 1,5 dan seterusnya dan seterusnya ini harus diikuti semua proposal PKM rumah bidang AIGT GERPA harus ditulis sistematika seperti ini bagaimana supaya anda lebih paham juga anda coba bantang proposal tahun lalu yang lolos bagaimana untuk halaman utama itu kok angka arah 1,2,3 dilaporkan di sudut kanan atas nah itu anda cari proposal tahun lalu yang lolos ikuti itu pasti anda akan dapat live abis nanti pokoknya itu ajaran buahnya kalau bingung nanti kan ada dosa perbuatan kemudian bisa ditutup format proposal tahun lalu yang lolos ini selanjutnya anda isi artikelnya artikel artikelnya dari halaman 1 sampai halaman 10 itu harus ada apa saja ya isinya ini sama seperti suatu makalah ada judul nama penulis akstrak kemudian ada pendang luar ini sudah ada ketentuannya bahwa judul itu menggambarkan isi pokok tulisan maksimum 20 kata ini dari penggunaan akronik yang tidak umum atau baku nah namanya artikel ilmiah berarti pakai bahasa yang baku jangan menggunakan bahasa yang tidak sopan yang tidak baku yang mengandung sarak itu menjadi menggunakan bahasa yang ilmiah yang baku ketentuan isinya apa saja pendahuluan apa saja sudah ada disini semua yang diminta informat harus dilengkapi misalnya ada pendahuluan pendahuluan itu tuliskan latar-latar rumusan keujuan dari kegiatan nah semuanya harus ditulis ada terbelakangnya ada rumusan atau keujuan dari kegiatan nah di pendahuluan ini anda harus menunjuk dari berbagai sumber pustaka nah ini yang penting jadi misalnya anda guna tulisan ada teori ada tulisan disitu namun anda tidak menuliskan teori dari buku mana seperti itu salah Jadi Anda harus menuliskan teori itu dari sumber mana, buku mana, jurnal mana, dan juga menggunakan sumber pusaka yang terbaru Yang paling tidak lima tahun terakhir, jangan sampai menggunakan tahun 1987-1985 Nah itu sudah kita dapatkan lagi Yang selanjutnya adalah setelah pendahuluan kalian akan tuliskan metode atau tulis metode pentia, metode pelaksanaan atau bahan dan metode Dan hasil kesimpulan, dan hasil dari pembahasan kesimpulan, tetap terima kasih untuk pusaka hingga lapiran Bagian lapiran, nah ini pun diperhatikan ada lima hal yang ada di lapiran Yaitu, biodata ketua dan anggota yang ditandatangani Biodata desain, susunan organisasi tim, susunan pernyataan ketua tim, susunan pernyataan sumber tulisan Lima lapiran ini harus ada semua Sesuakan format, usahakan isi biodata lengkap Kemudian scan full, karena disitu pasti ada tanda tangannya, ada materinya Scan full, misalnya di biodata itu ada tanda tangan ketua Ada tanda tangan ketua, ya disini jangan tanda tangannya saja, sejapisnya buah lama Karena nanti itu payah ambil tangan prok-prokak, itu tidak boleh Kemudian, di lapiran lima itu surat pernyataan sumber tulisan Tulislah sumber tulisan itu sama dengan isian di Sibel Mawa Anda ketika login Sibel Mawa nanti akan diminta mengisi form Sumber tulisannya dari mana Di Sibel Mawa, di login Sibel Mawa Anda tulis Sumbernya dari KKN, tapi ternyata di suratnya Anda tulis dari skripsi Nah, itu salah besar, jadi hal yang sama Nah, nanti ini saya contohkan PKMI yang lolos pendanaan Ini adalah contoh PKMI yang lolos Nah, ini Ini yang saya dikatakan tadi, lolos tahun 2020 Ini adalah dari pas kuliah Lengkap Jul Nama penulis tiga Nah, ini angkatannya beda ini Ini angkatannya beda ini Nanti, kalau ini angkatan beda dari mana? Waktu isi Sibel Mawa, itu akan ditulis nama NIM Angkatan Jadi, sudah tidak bisa dibutuhi sistem itu Kemudian, tulis penulisan itu dari mana? Alamat kampusnya mana? Inilahnya mana? Abstrak Nah, ini jangan lupa, ada penulis-pulis kondensi Siapa penulis-pulis kondensinya? Margarita Teva, ada satu di sini Ini biasanya jangan lupa-lupa Adik-adik masih semua bisa lupa tulis kali ini Karena ini, coba abang baca depan duanya Pasti tetap ditulis Footnote Nah, ini adalah footnote-nya Kemudian, itu ada referensinya Referensinya adalah Berkti 2018, Berkti 2017, Sati 2017 Kan baru-baru ini, makanya dia lolos Terus Penjualan metode, walaupun langsung Tulisannya rapi semua Ini yang disukai viewer Namanya api ke dunia itu Barik-barik datanya rapi Nomor rumpus, ada nomor rumpusnya Terus, hasilnya ada pembahasan Nah, ini rapi banget Papil, gambar, juga dikasih sedudul Terus, halaman-halaman juga sama Dia, minta di sini kanan atas Terus, di sini kanan atas Terus, ini ada Sampai kesimpulan Nah, ini kesimpulan Terus, ucapan terima kasih Datang pesakadu Lagi sekali, ya pas, 10 halaman A, yang diminta hormatkan 8.000 halaman Terus, ini biodata Kan scan-scan-scan 1 halaman Jangan sampai yang ada scan yang Otomatim aja Semuanya di-scan 1 halaman Biodata ditulis setap Jangan sampai ada Cuma tulis asal jahat Yang lebih kosong Ya, ini berarti dilakukan Ini pengalaman penggantiannya Kenapa? Karena pengalaman Kegiatan kemahasiswaan itu Sangat diperhatikan juga Sedata anggota, oke Masih itu Sedata bisa mendamping Sedata menang sudah di sini Susunan ketua tim Susunan pernyataan ketua tim Ada materinya Ini adalah contoh Yang sudah ikuti panduan Proposal ini lolos Karena sudah ikuti panduan Dari si Bermawang Mungkin nanti juga ada Jika ada panduan terbaru Semoga aja tidak berubah banyak Namun pesan saya adalah Ikuti panduan Oke Sekarang saya lanjutkan Tentang PKMAI Saya yakin anda sudah memahami Kemudian saya lanjut adalah PKM bagas yang tertulis PKM DT Ini beda dengan PKMAI Karena ini anda belum lakukan Tapi anda punya ide yang realistis Yang nanti sangat memungkinkan bisa Untuk dilakukan Tapi cara mulusnya sama Seperti PKMAI tadi Nah ini PKM DT PKM DT itu membuka peluang Begima siswa Untuk meluangkan ide realistis kreatif Sebagai respon intetual Atas persoalan aktual yang dihadapi bangsa Nah ini persoalan aktual yang dihadapi bangsa Bersama kita Yang dihadapi bangsa kita Yang dihadapi bangsa kita Tetap ke anda PKM di dekat anda Atau Teman-teman anda Mena masalah apa Di daerah anda mena masalah apa Salih lah Solusinya Keuangkan ke sebuah idealis kreatif 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 Yang nanti itu berupa Pembuatan perubahan Atau pengembangan Yang bersifat kulturistik Realistik Dan sangat pagang Nah Jika diimplementasikan Maka membutuhkan laku yang lama biaya yang besar Sehingga PKM DT adalah berbeda dengan PKM DT Inti dari PKM DT isinya adalah Nanti Anda menuliskan fakta data dan fiksi Kemudian analisis Sintesis Dan ditulis Pada akhirnya Itu akan memberikan solusi atau manfaat yang unik dan fisu Nah Unik dan fisu Dalam proses itu Anda menggunakan kekuatan imajinasi Pemahaman substansi Medi teori-tori yang ada Kemudian Anda memiliki banyak pengalaman penulis secara ilmiah Gunakan kata populer Kemudian Dia bermanfaat untuk masyarakat luas Sistematika penulisannya bagaimana? Sama Kertasnya sama Tulisannya sama Cara ngasih halaman juga sama dengan PKM AI Namun Isinya Itu berbeda Ini adalah Isinya Judul Ada data isi Pendahuluan Gagasan Kesimpulan Dan Pelanggiran Silahkan Nanti lebih detail dibaca Judul pangguan Ini Saya terlekat Banyak referensi di PKM AI yang lolos Tahun 2020 Nah Kalau di kamus kita Lolos kemarin 2 Kemudian ada Wits Dari Kampus-kampus Lain juga saya tuliskan Ada Ada Analisis pengaruh blower Terhadap tinerja materi Pada penggunaan yang bercair Analisis kompetitif Antara Shopee Dan Budwee Dan Studi pengelolaan Membuka informasi Benar sekali Anda punya tugas kuliah kelopok apa AKN apa kuliah lapangan apa Bisa tulis seperti ini Ini adalah PKM DT Yang lolos di MNAS Oh iya saya sampaikan bahwa PKM DT itu Kalau sudah lolos dan dapat dana 3 juta Anda bisa masuk lagi ke MNAS 2020 Dapatan dia lagi Nah Benda kalau PKM AI PKM AI Anda dapat SM saja Anda menulis Particle I nya Duduk-duduk Dan dapat AKN DT dapat Dapatkan dia lagi Ikutlah gimnas Contohnya Model pariwisata futuristik Malioboro Biophilia person Ada Eva Rator Mengubungkan integrasi museum Seperti strategi pengembangan wisata Sekali ada lagi Indonesian High Plains Integrated Herbal Healing Konsep Kawasan Pesehatan Herbal Berbasis teknologi masa depan Untuk Indonesia Sehat Saya anakin Adik-adik masalah semua Punya ide Ide Yang cemerlang Yang bisa memberikan solusi Yang Solusi yang Inovatif Dan kreatif Untuk Yang bisa membantu Untuk menyelesaikan masalah Di Buka Masalah Dari karet kita Silahkan Anda tulis di BSDB Intinya adalah Selalu ikuti panduan Kemudian Takutnya jangan telat Jangan sampai tangan-tangannya Kurang Saya lanjut Ini Ini ada contoh review yang gagal lolos Ini Kamu dapatkan dari Reviewer yang Pernah memberikan materi di Kapusita Dan Nanti mungkin akan dapat materi yang lebih lengkap lagi Contoh yang gagal lolos Gagal lolos Yaitu Tidak ada kejelasan Sini-sini datang Kemudian disulat penyataan Tidak ada kejelasan tentang Sini-sini datang Halaman penisahan itu Tidak ditang Oh ya tapi kalau saat ini Sebetulnya semuanya online Mungkin ada sistem baru nanti Juga ikuti perkembangan Kemudian tidak menampilkan Sini-sini datang Tidak ada penyataan Kemudian salah satu setahun Selalu setahun 2021 Ternyata tahunnya 2012 Makanya anda diganti Misalnya Tidak ada penyataan Tidak ada penyataan Tidak ada penyataan Gagal Tidak masuk penyataan Nantinya Demikian materi yang sudah saya sampaikan Terima kasih adik-adik waktu itu Atas perhatiannya Semoga materi yang saya berikan Mampu menginspirasi anda Memotivasi anda Untuk ikut PKMAI dan PKMTT Saya ingat lagi Ini adalah proposal yang sangat mudah Yang bisa anda ajukan Terima kasih Selamat pagi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih